Halo guys, selamat datang kembali di Chris Pauly channel. Ini video saya ingin berbagi tentang recap di video 31 Mei 2022 maintenance update. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda turn on video ini subtitle. Dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya already provide untuk menuju target topik yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan turn on bell notification untuk mendapatkan update dan guide tentang Black Desert World. Oke, mari kita mulai video ini menggunakan apa yang saya provide. Oke, setelah 31 Mei 2022 maintenance update, di server SEA, ada 2 event baru yang terjadi setelah maintenance ini. Yang pertama adalah Pots and Mysterious Night. Oke, bagian pertama dari event ini adalah Pots of Godis. Periode ini mulai pada 31 Mei 2022 setelah maintenance sampai 15 Jun 2022 sebelum maintenance. Dan semasa periode ini, jika anda menggunakan monster, gathering, atau fishing, anda memiliki kemungkinan untuk mendapatkan rarity poch dan even fortune poch. Sebenarnya ini adalah item yang sama dari event sebelumnya. Dan terlihat, anda tidak dapat mendapatkan item ini dari water scooping, digunakan dengan sofa, atau milking. Dan mereka juga menyebutkan item ini memiliki kemungkinan drop rate dan tidak terjadi dengan kemungkinan drop rate dari item yang terjadi. Dan jika anda membuka Pots ini, ada rarity of fortune. Sebenarnya ini adalah box RNG yang anda dapat mendapatkan salah satu item ini dari list ini untuk setiap box. Oke, bagian kedua dari event ini adalah Misterious Night, bahwa event ini memiliki periode yang sama seperti periode yang sebelumnya, yang berlaku mulai setelah maintenance ini, sampai 15 Jun 2022 sebelum maintenance. Dan semasa periode ini, anda memiliki kemungkinan kemungkinan Misterious Night, yang akan muncul di beberapa monster zone di dunia Black Desert World. Dan jika anda berlaku dengan Misterious Night ini, seperti yang selalu anda dapat mendapatkan Wisdom of Battle Buff, yang akan memberikan kemungkinan skill experience plus 300% selama 180 menit. Dan Misterious Night ini akan berlaku 30 menit setelah kemungkinan pertama. Dan anda bisa memiliki buff ini dengan berlaku dengan Misterious Night ini lagi, sehingga Misterious Night ini masih ada. Dan saya rasa ini adalah periode untuk Drakanya Awakening, untuk mendapatkan poin skill untuk Drakanya kelas anda. Dan jika anda ingin tahu tentang Drakanya Awakening info, yang kami mendapatkan dari Last Pax East event, Anda dapat melihat link ini di video sebelumnya untuk lebih detail. Oke, selanjutnya adalah Adherly Great Milk Day. Dengan nama, ini adalah event milking yang pertama dari periode ini, mulai pada 31 Mei 2022 setelah maintenance, sampai 15 Jun 2022 sebelum maintenance. Dalam periode periode ini, jika anda melakukan milking ko, di mana-mana lokasi, entah di Valles Deed Farm, Brain Farm, Whale Farm, Stontail Horse Runs, Grana Farm, dan Duvencrum Farm Blend, Anda akan mendapatkan lebih banyak milk, berdasarkan level karakter-gathering Anda. Dan selalu, untuk melakukan milking ini, Anda akan mengambil 10 energi per periode. Dan bagian kedua dari event ini adalah Head to Bail, tapi saya mendapatkan Hay. Kedua kedua dari event ini, ada periode yang sama, yang berlaku di mulai selepas maintenance ini, sampai 15 Jun 2022 sebelum maintenance. Dan selama periode periode ini, jika anda log in to Black Desert World, jika anda buka page challenge anda dengan tekan Y, anda bisa mengambil 5 pecah event Nutrius High Stack, dari page challenge anda. Dan kami menarik, ini challenge ini, Anda hanya dapat melakukan 1 per keluarga, selama periode 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 ini. Dan mereka menyebutkan, ini Nutrius High Stack, mempunyai 200 harvests yang lebih efisien, berbanding dengan Magic High Stack, yang anda hanya bisa harvests, beri, dan pari, ini Magic High Stack, menggunakan karakter yang memiliki level farming artisan 1 atau lebih. Tetapi ini Nutrius High Stack, anda bisa menggunakannya, apabila karakter farming anda. Dan karena ini Nutrius High Stack, membutuhkan sekurang-kurang 5 grids dari fans anda, jika anda membutuhkan kebiasaan besar, anda bisa mengikuti guide saya, untuk mendapatkan kebiasaan 10 grids, dengan menggunakan Finto Strong Fence, yang saya membantu anda bagaikan Finto Strong Fence, pada video ini, anda bisa menikmati untuk lebih detail. Oke, itu semua 2 new event yang terjadi di SEA Server, setelah 31 May 2022, update maintenance, dan info, setelah 25 May 2022, outside Korea Server, jika anda melihat per shop, mereka hanya menjual karak outfit ini, dari SEA Server, karak outfit ini akan menyebutkan 1,280 perl, dan jika anda menonton video sebelumnya, tentang Black Desert Weekly News, pada 4 May 2022, saya hanya mencapai, setiap karak skin price, pada video ini, berdasarkan korea server rilis, bahwa korea server mendapatkan karak outfit, minggu ini, dan di video ini, saya hanya mencapai, setiap karak ini, berdasarkan set set premium premium, korea, SEA, dan NA dan EU server, bahwa di SEA Server, karak outfit ini, akan mencapai sekitar 1,400 perl, dan menariknya di SEA Server, is cheaper than estimate price, either for karak advance, balance, volante, and valor, and if you purchase this karak outfit, its part from this outfit, will give you additional status, either movement speed plus 3% for its pro, weight limit plus 600 LTE for its plating, maximum durability plus 100,000 point for Canon, and additional 5% turn for its sale, and the status is same for any other type of karak, either advance, balance, volante, and valor, and be noticed, if you purchase this outfit, make sure you have your karak first, because this outfit package, doesn't include with Eperia karak, so you must craft it yourself, to equip this outfit, and this outfit only can be equipped with specific karak, you cannot wear karak outfit valor, to another type of karak, and also after this maintenance done, don't forget about sorcerers new outfit, that they just released outside Korea server, that you can purchase it from per shop, or if you lucky, you can get it from central market, using silver, and about new outfit that they will release, on next maintenance update, at 8 June 2022, is warrior outfit, this is how it's look for this warrior upcoming new outfit, that they will release, at 8 June 2022, and I will cover more detail information, about this new warrior outfit, on next week's sneak peek video, so just stay tuned on Chris Pauli channel, and special thanks to all my membership, for direct support, via Patreon, Karakarsa, and YouTube membership, and also my current member, Dubya Dude, Jimmy Snake, Doki, Angel, Homie, Ayrton, Killsteel, Wemi, Jan Andres, Token R42, Kaimana, Demo Knight, Kozy, Selusos as gold member, and also all my silver and bronze member, thank you so much for all your direct support, this will make Chris Pauli channel running and growing more faster, if you want to support me directly, I will very grateful, and as special thanks, I will put your name on my video, depend on your support level, and be noticed for some level there are have some limit, so make sure you didn't get run out for this limited space, and I will put your name on every subsequent video, that I release for the duration of your support, and if you want to join my membership to support me directly, you can go to any platform, for Patreon, Karakarsa, and YouTube membership, I already put link for this membership on this video description, or you can check on top right of this video, I already put card for Patreon link, ok guys that's all any event that occur after 31 May 2022 maintenance update, hope you can participate on all this event and get all the rewards, if you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update, thank you for watching, see you next time! looks right! yeah cool Terima kasih.